Karena ada di dalam Al-Quran, ada ucapan yang sama, tapi hurufnya berbeda. Misalnya kata Ra'a. Jangan kepanjangan dulu Pak Sumarlin. Iya, jadi kurang lebih itu ya. Pak Sumarlin tahu ada berapa versi bacaan Kiro'at yang sekarang ini resmi beredar? Kami tidak hafal. Kami tidak hafal. Kalau Kiro'at misalnya Kiro'at yang ada beberapa Kiro'at. Contoh kecil kami beri gambarannya. Ada Hirman, ada Yidutun, ada macam-macam. Ada nyanyian Musa juga di dalam kitab Masmur. Contohnya, tapi di dalam Quran Masmur ini paling kalau kita lihat hanya satu ayat. Bagaimana Bapak bisa belajar para nabi ini yang harus Anda ikuti. Contohnya Yahya Pembaptis. Nabi Isa di Baptis. Bapak tahu apa itu Baptisan? Baptisan itu merupakan salah satu perintah yang paling utama yang dikatakan oleh Isa Pak. Namanya apa milahnya ini tidak diikuti? Baik sekali. Apa namanya Bu Sepiatul? Ini sangat-sangat dalam pertanyaan ini. Sangat berbobot sekali kami memandangnya. Dan sangat menjadikan suatu refleksi bagi diri kami pribadi. Sebenarnya bukan kami tidak ingin mengikuti. Makanya sampai di awal-awal dulu. Bukan tidak ingin mengetahui apa ajarannya Daud. Apa ajarannya siapa, nabi siapa. Masalahnya kami belum menemukan satu orang guru pun yang punya sanat sampai kepada Daud. Kami belum menemukan satu guru pun yang punya sanat sampai kepada Musa. Makanya di awal pernah dulu kami tanya siapakah yang punya sanat-sanat sampai kepada Isa. Daudin mengatakan, oh nanti ini, ini. Cuma sampai sekarang belum ada juga. Kan begitu. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Jadi apa ajarannya Daud? Kami belum tahu. Karena kami belum bertemu satu orang pemikul sanat dari Daud. Ya, sebenarnya waktu Mas Marlin menanyakan, maaf saya kotor, Mas Marlin menanyakan itu sudah saya memberikan petunjuk awal ya. Jadi dalam Kristenan itu dikenal dengan Ortodoksi. Ajaran. Ketika gereja masih satu ya, yang bersifat amin. Ortodoksi ajaran itu, yang sampai saat ini terpelihara. Contohnya dalam gereja katolik, berkait, selain daripada Alkitab, ada Magisterium gitu ya. Itu semacam otoritas untuk menafsirkan Alkitab. Terus kemudian ada kitab-kitab lain di luar kitab suci kanonik. Yang memang kan gini, Pak. Ajaran mula-mula itu ajaran lisan. Bahkan rabi-rabi Yahudi, termasuk Yesus Kristus, ketika mengajar pun itu menggunakan ajaran lisan, Pak. Karena dokumentasi, yaitu kitab suci itu, waktu itu masih sangat jarang. Tidak semua orang memegang kitab suci, Pak. Jadi mereka menghafal, turun-temurun gitu ya. Dan dari zaman Musa pun dilakukan seperti itu. Karena kalau Bapak mempelajari sejarah Alkitab, Alkitab itu budaya tradisi tulisan itu kan baru di abad 10 sebelum Mas Tehki. Tradisi ya. Kalau tulisan dikenal sudah sangat lama. Tapi tradisi untuk menuliskan itu kebutuhannya tidak seperti zaman sekarang ataupun di abad mula-mula. Kalau Alkitab Perjanjian Baru itu lebih relatif, lebih cepat. Karena budaya menulis itu sudah cukup membudaya saat itu, Pak. Nah, justru dokumentasi dokumentasi kekristenan ini, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itulah inti kekuatan dari iman Kristen. Kami menyebutnya sebagai salah satu sarana iman. Alkitab adalah sarana iman. Jadi keimanan kami pun tervalidasi dengan adanya Alkitab. Alkitab itu adalah tulisan-tulisan kudus yang kami yakini dinafaskan oleh Allah sendiri. Ada yang mengatakan sebagai firman Allah, itu dikatakan sebagai ilham roh kudus ya, Dua Timotius. Saya lupa ya. Dua Timotius saya lupa ya, segala sesuatu yang diilhamkan. Nah, segala tulisan. Jadi, Kitab Suci dalam iman Kristen itu, Pak, itu tidak hanya sekedar tulisan, tetapi ada ilham. Nah, kalau Bapak-Bapak mempelajari sejarah kanon, Alkitab, itu kata kuncinya di ilham ini. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, sebenarnya sudah saya jelaskan. Gereja ini yang menjaga ortodoksi tadi, kalau di tempat Bapak mungkin suni atau sunahnya gitu ya, telurusannya. Gereja memelihara itu, terpelihara sampai detik ini. Nah, bahkan nanti sampai kiamat gitu ya, kalau kami meyakini tidak ada satu titik pun, satu iota pun akan hilang dari kitab Suci. Justru itu, Pak, saya ulangi lagi, itu kekuatan dari iman Kristen. Allah, memang Tuhan tidak mewariskan tulisan atau gulungan kitab, tidak, tetapi Allah mewariskan wahyu yang diwariskan kepada manusia. Manusia itu menuliskan kesaksianya terhadap penyingkapan diri Allah, wahyu Allah. Jadi bukan terus, memang ada yang yang menggunakan ilham, yang berbasis, berdasar pada ilham langsung penglihatan, kemudian ditulis seperti Rasul Yahanus menulis wahyu itu ya. Ada, tetapi lebih banyak yang tidak langsung. Seperti Rasul Lukas, dia menulis sejarah, Pak, dia ingin mendokumentasikan, melakukan penyelidikan. Mungkin Rasul Lukas saat itu tidak menyadari, tidak ada tidak ada tujuan untuk ini nanti akan dijadikan kitab Suci, tidak seperti itu, kerangka berfikirnya. Jadi, tetapi, Tuhan mampu menggunakan seluruh yang terjadi di alam semesta ini untuk kemuliaan namanya. Salah satunya adalah Alkitab. Itu adalah salah satu karya ilahi yang diwariskan kepada dunia ini menjadi saran iman bagi orang Kristen. Justru itu kekuatannya. Oke, jadi yang terakhir, saya sudah menjawab, Pak, bahwa gereja yang menjaga itu. Kalau Bapak ingin lebih detail lagi, gereja yang mana? Oh, kami bisa. Ada gereja ortodok, gereja katolik yang memang sangat dekat dengan yang saya katakan tadi. Mereka mampu dengan baik menjaga literatur-literatur keimanan. Bukan hanya Alkitab saja. gitu, Pak. Ya, silahkan. Ya, kaitannya dengan itu yang kami maksud di sini, mereka ada nggak orang yang misalnya si namanya si Fulan gitu yang memikul sanat sampai kepada Yesus atau sampai kepada Daud. Misalnya tentang kaitan kiraannya, dia bacaan Alkitabnya, Yesus seperti ini. Ada, Pak. Ada. Jadi kalau Bapak mempelajari kanoni sejarah Alkitab, ya, itu jelas, Pak. Yang menuliskan, yang menuliskan itu, memang kata-katanya adalah diyakini. Kami tidak memastikan bahwa ini data otentik sejarahnya. Minimal kan, minimal orangnya. Al-Quran juga tidak mampu menunjukkan itu. Tetapi kan sama kita. minimal orangnya mengatakan gini, minimal orangnya akan mengatakan, ini yang saya hafal dari guru saya, guru saya mengambilnya dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Seperti itu. Jelas, Pak. Kemudian akan melakukan kiraan kepada kami. Pak, jadi gini, Pak. Kalau Bapak berbasis pendekatan seperti itu tentu berbeda dengan kami. Kalau Bapak kan berbasisnya kiraan, diperbacaan, diwariskan kepada ini, diperdengarkan kepada ini. Itu pun sebenarnya bisa dipertanyakan karena memvalidasinya bagaimana? Bisa saja orang 200 tahun kemudian itu. Tapi saya tidak mau menyinggung situ. Tetapi metode dalam kekristianan itu tidak seperti itu, Pak. Karena sejarah, tadi saya menyampaikan gini, Pak. Maaf ya. Di di abad pertama itu, tradisi tulisan itu sudah lebih kuat daripada tradisi lisan, Pak. Nah, kalau Bapak mempelajari Alkitab, indil sinoptik itu, indil sinoptik itu, itu sebenarnya dari tradisi lisan yang dituliskan, dicatat. Jadi misalnya, Rasul Markus, dia menuliskan tentang misalnya Yesus Kristus menyembuhkan orang di mana, Rasul Markus juga menuliskan. Sebenarnya waktu itu banyak sekali tulisan-tulisan yang berisi tentang ajaran-ajaran Yesus Kristus. Budaya melihat sudah ada. Tetapi yang dipilih adalah yang paling kuat, yang memang ini adalah tulisan para rasul. jadi, dan itu sudah divalidasi sejak abad kedua ketika Origen sudah meng-inventaris 27 kitab perjalanan baru. Kemudian, di tahun 140, Marsion, itu sudah menetapkan kanon versinya dia sendiri, meskipun hanya berisi indil lukas, dan kisah para rasul, dan surat-surat paulus. Nah, jadi ketika gereja dalam perjalanannya meng-kanonisasi itu itu sudah lengkap, Pak, ini ukuran kanon seperti ini, seperti ini, cara memvalidasinya seperti ini. Kalau kami mau menjelaskan, tentu butuh waktu. Dan itu sudah diteliti, sangat terbuka kekristianan, tidak tertutup, maaf Pak ya, kekristianan tidak pernah tertutup dengan kritik historis, kritik teks, kritik apapun itu. Mau kritikal asesmen lah, atau apapun silahkan. akan sangat menarik, sangat kaya akan dokumentasi sejarah tentang kekristianan, Pak. Mungkin Bu Sofi lebih ini capable untuk menjelaskan sih. Tapi gitu, Pak. Jadi beda pendekatan dengan Pak. Yang terbuka dalam dunia. Ya, itu tadi. Berarti memang pada poinnya bahwa yang membedakan kita. Jadi, apa namanya, perbedaan hasil dari apa yang kita bangun, kita yakin, memang itu tadi berbeda pada hasil apa namanya, perbedaannya berasal dari dasar bahwa kita berbeda tentang cara pola-pola itu tadi. Melah-melah itu tadi. Nah, terkait milah, Pak. Nanti mungkin Bu Sofi tidak tambahkan. Karena kekristianan itu sudah, misalnya gini, Pak, ya. Otoritas Yahudi saat itu melakukan kanonisasi anaknya dia, yang berisi Torah. Kan, kitab suci-nya bagi mereka itu adalah Torah. Yang lainnya itu adalah kitab-kitab yang untuk memperjelas. itu pun sudah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Justru ketika umat Islam mengklaim bahwa umat Kristen maupun Yahudi kehilangan sanatnya, wah itu klaim yang sangat berat, Pak. Dan makin kami tidak menyatakan itu, kami jangan disalahpaham. Kalau Bapak tidak menyatakan itu, maka pertanyaannya Bapak seharusnya setuju dengan apa yang dilakukan otoritas Yahudi mengkanonisasi ketika dikonsili Jamnia, Pak. Mungkin ini Pak Edorin agak salah paham. Seperti di awal tadi yang kami bilang, bahwa pada ujungnya adalah semua ini tentang diri-diri kita. Makanya saya tidak mengatakan Islam begini, Kristen begitu, ini begitu. Oh, tidak bisa Pak saya potong. Jadi begini Pak ya, ada hal-hal yang tidak mungkin kita jangkau dengan pikiran kita baru iman berbicara. Kan seperti itu. Tetapi yang terkait untuk memvalidasi sejarah, memvalidasi tentang ini bukan substansi kitab suci, tetapi kritik terhadap histori dari kitab suci. Ya, masih ini sangat umum Pak. Justru kalau itu tidak bisa, harusnya dunia Islam mulai terbuka kepada kritik sejarah. Data-data sejarah harusnya dibuka. misalnya ada arkeologi rambut atau sepatu dari baginda Rasul, harusnya itu dibuka untuk dunia ilmiah untuk menguji itu. Itu artinya iman kita tanggalkan dulu, karena iman kan melampaui apa yang pikiran tidak bisa jangkau. Kalau pikiran kita sudah mentok, akal pikiran baru iman berbicara, keyakinan. Karena bagaimanapun dalam agama kita harus memberi ruang kepada namanya misteri yang akal pikiran tidak bisa jangkau. saya setuju. Alangkah anehnya kalau agama hanya berdasarkan pikiran. Itu paganisme menunggarkan manusia. Baik. Gitu, Pak. Baik. Oke, Ma. Ya, menanggapi itu kaitannya ada titik di mana kita memang tidak bisa menjangkau sesuatu. Akhirnya iman yang bicara. Kalau yang kami pahami tentang kata iman itu. Iman adalah memang kita tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Namun, untuk meyakini hal itu, kita ada pertanda atau ada ada ayat. Ayat adalah pertanda yang jelas akan adanya sesuatu. Mungkin pernah kami singgung sebelumnya di sini. Misalnya kita berada di negeri yang tak berantah. di padang pasir yang luas atau kita menemukan sebuah jam. Itu akan menjadi pertanda bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mungkin menjatuhkan di situ. Meletakkan di situ. Membuatnya atau apa. Itu yang kurang lebih itu gambaran iman. Misalnya kita juga berjalan ya. Naik mobil gitu. Kemudian kita melihat tanda belokan. Tanda belok kiri. Akhirnya ada di dalam benak kita. Somehow akan terolah di benak kita. bahwa di depan itu akan ada persimpangan persimpangan untuk belok kiri. Hal-hal seperti itu. Jadi bukan juga sesuatu yang betul-betul zero based on zero multiply by zero. Tapi ada sign yang menunjukkan akan hal-hal tersebut. Oke ini narasumbernya cuma satu ya Pak Sumarlin aja ya. Iya. Pak Sumarlin aja ini narasumbernya. Maafkan kami kalau kami membosankan. Apa itu seperti buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya Pak? Harus nyala apinya di gasnya dikencengin sedikit. Ya mau gimana lagi ya. Memang sudah seperti ini. Manusia berbeda-beda. Hari ini saya baru luncurkan satu video mengenai Laylatul Qadar atau kita deep dive kita investigate Quran. Bagaimana Quran ini diwahyukan. Pak Sumarlin tahu gak kalau Quran yang ada Bapak pakai sekarang ini adalah Quran versi hafs? Yang saya tahu ya saya mengambil hafalan Quran saya dulu dari guru. Sebelumnya saya menghafal dulu Quran kemudian saya mendatangi guru yang akan menyebutkan sanatnya. kemudian dari kira bacaan saya itu akan dijelaskan oh ini di sini sebenarnya di sini yang panjang ini hurufnya ini di sini karena di dalam Al-Quran ada ucapan yang sama tapi hurufnya berbeda. Misalnya kata Ra'a kata Ra'a jangan kepanjangan dulu Pak Sumarlin jadi kurang lebih itu ya. Pak Sumarlin tahu ada berapa versi bacaan kira yang sekarang ini resmi beredar? kami tidak hafal kami tidak hafal kalau kiraan misalnya ada beberapa kiraan contoh kecil kami beri gambarannya ada yang membacanya ahadnya tidak ada seperti itu ada misalnya ada yang membaca secara arti itu dua hal yang berbeda kalau bayi-bayi yang dibunuh itu ditanya yang satu aja bertanya itu nanti kita baca perbedaan apakah kalunduri dan warsten hafs yang saya pertanyakan saya mau konfirmasi dulu apakah Bapak tahu bahwa Quran yang Bapak pakai sekarang ini adalah versi Imam Hafs dari Ashim ya ya tahu ya Pak ya Bapak tahu Quran yang Bapak pakai sekarang ini tidak sama dengan turunnya Wahyu urutannya tidak sama dengan urutannya Wahyu kalau mau dikatakan sama dan tidak yang kami tahu bahwa kami mengambil dari guru kami ini yang akan kami bertanggung jawabkan kepada pencipta kami jadi akan kami katakan kepada pencipta kami kami mengambilnya dari dia Bapak bisa lihat layar saya di screen Pak bisa lihat screen saya saya share ini adalah Quran sesuai dengan turunnya Wahyu Bapak lihat di situ yang kiri ini adalah yang pertama kali oh maksudnya sesuai urutan apa namanya rentetan waktu Bapak tahu bahwa yang Bapak pegang sekarang ini tidak sama dengan turunnya Wahyu kepada Muhammad dengan turun rentetan waktu waktunya yang tertanyakan apakah Pak Sumalin tahu dengan zaman ya tahu jadi Al-Alak ini adalah yang pertama kali turun ya Pak Bapak tahu nama lain dari surat Al-Alak apa Pak tidak ingat namanya surat Ikro Bapak tahu nama lain dari surat Al-Fateha apa yang Ibu tahu saya tidak tahu Al-Fateha punya banyak nama Pak ya Umur Kitab dan lain-lain Al-Fateha 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 Al-Azaz Nur Al-Hamdu Al-Shifa Al-Ruqiyah Kenapa Al-Fateha ini disebut juga mantra Pak atau Sabau Matani Bapak tahu kenapa disebut mantra Sabau 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 Matani Sabau Matan Matan itu artinya ini kalau kita Indonesia kan Matan Matan isinya kalimat-kalimat isinya yang kami paham Bapak tahu Al-Baqarah disebut juga surat azara poin-poinnya ibu disini apa saya ingin tahu apakah ustad-ustad di Indonesia ini pengetahunya seberapa dalam mengenai Quran Bapak pertama puskat yang mumpuni di Indonesia bagian tim aduh Masya Allah pertama kami bukan ustad kami ini orang kami ini orang yang jauh dari ibu dan amal ya 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 mau jauh mau dekat ya jauh dekat sama saja Pak jauh dari Surat Tawang itu disebut juga di dalam hadis Surat Barat Bapak tahu ya Al-Bara'ah 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 minallah kemudian surat Isra' yang katanya menceritakan Isra' Mi'raj surat 17 ini disebut juga surat Bani Israel yang menarik surat Muhammad ini tidak ada Pak tadinya surat Muhammad ini surat Al-Ketal perangan atau atau naman lain dari surat ini Bapak tahu gak bagaimana surat-surat di dalam Quran ini mendapatkan namanya bisa diperitakan ke kami ya penyebutannya yang masyur di kalangan para ulama sama kalau kita katakan suratul la'il salat terawi ini penyebutan penyebutannya jadi menjadi hal yang mafum di kalangan manusia itu secara umum jadi siapakah yang menamai surat di dalam Quran kalau menurut ulama Sumarlim ini pertama kami pertama kami bukan ulama ya kedua sebagaimana yang kami sampaikan tadi kalau untuk hal-hal seperti ini lebih kepada ahlinya yang kami sampaikan terdahulu terdahulu karena kami khawatir salah yang menyampaikan sebatas yang kami tahu yang kami tidak tahu kami katakan kami tidak tahu oke sekarang kita mau lihat nature daripada turunnya wahyu di dalam Quran Quran ini katanya diturunkan sekaligus di malam lelatur kadar apakah ini benar Pak pernyataan ini tidak tahu ya are you sure ya kami tidak tahu bapak baca surah Al-Qadar surah 97 ayat 1-5 ya inna anasallahu fi laylatil qadar wama adara kama laylatil qadar laylatil qadri khairun min al-fi syar tanazzalul malaikat warruh fi iya bi'inni rabbih min kuli amrah salamun hiya ta matala il-fajr very good very good very good Arabic apa artinya Pak surah Al-Qadar ini sungguhnya kami menurunkannya pada malam laylatil qadar dan tahukah kalian apa Al-Quran diturunkan di malam laylatul qadar dan gimana sih Pak kisahnya ceritain dong ke kita ya itu adalah hal gaib ya hal gaib yang kita tidak melihat seperti apa konteksnya nanti sampai suatu hadis kepada kami yang kami pahami bahwa itu sahih baru kami bisa berbicara aduh Pak jangan yang goib goib dulu deh kalau ke goib goib nanti sama Pak Denny Bapak tau gak Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk kitab dari langit ketujuh kebaitul izah ya ada hal seperti itu ya apa namanya ada hal ada hal pendapat seperti di kalangan para ulama namun yang namanya pendapat para ulama kalau pendapat para ulama dan tidak ada hadis yang syarih yang mendukungnya kecuali kalau ada hadis yang syarih yang syarih maka kami katakan hadisnya dari Ibn Abbas Ibn Abbas adalah sepupu Nabi Bapak mengatakan bahwa berarti Bapak gak tau tentang hal ini ya belum sampai hadisnya kepada kami kalau kami membaca mungkin dari mungkin kalau kami mencari di google atau dimana bisa dapat tetapi itu bukan dasar kami menjadikan sebagai hujah ya whatever tapi ada ayat lain yang berkontradiksi dengan lalatul keadaan ini yaitu bahwa Quran diturunkan secara tartil ini adalah Al-Qurqan surah 25 ya 32 dikatakan bahwa Quran ini diturunkan secara tartil Pak kenapa yang Ibu pahami kaitannya dengan tartil tartil itu artinya ntar-netir dicicil Bapak tau gak setiap kali turun ayat itu sekitar 5 sampai 10 ayat jadi misalnya surah Al-Baqarah misalnya itu kan panjang tuh 286 ayat itu tidak ditulis secara sekaligus atau terus secara sekaligus jadi turunnya cuma berapa ayat nanti dalam waktu berapa lama lagi ada lagi ayat berikutnya tergantung kebutuhan Bapak ngerti bagaimana pewahiyuan ini diberikan kepada Muhammad ya kalau itu paham paham oke nah karena adanya kontradiksi ini Pak maksudnya apa namanya ayat itu akan bertentangan dengan surat Al-Qadar gila tadi ya ada satu konsep yang mengatakan Quran diturunkan secara sekaligus semua diturunkan jadi itu gak bolak balik-bolak 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 50 ribu tahun tuh tapi ada ayat lain mengatakan diturunkan secara bertahap jadi dari dua ayat ini para ulama Bapak mencoba menghubungkannya menggabungkannya ya mengkonsolidasikan ayat ini di Al-Baqarah 185 dikatakan turunnya di bulan Ramadan Al-Quran ini nah ini adalah hadis yang saya sebutkan tadi Pak ini adalah Ibn Abbas yang mengatakan Allah itu menurunkan Quran sekaligus di satu waktu dari tablet yang terpelihara di Al-Law Al-Mahfuz ke rumah kemuliaan atau Baitul Izzah jadi dari langit ketujuh ke langit pertama Al-Law Al-Mahfuz ini apa Pak Marlin bisa dijelasin gak ke kita Al-Law Al-Mahfuz diantara makhluk makhluk ciptaan pencipta kita yang disitu menulis ya segala sesuatu sampai Al-Law Al-Mahfuz itu adalah di eternal tablet atau tablet kekal yang ada di sisinya Allah mungkin bisa dikatakan seperti itu kemudian dari langit pertama yang Bapak disebut Baitul Izzah atau rumah kemuliaan ini ini turun secara tartil pada Nabi Bapak dalam periode kurang lebih 23 tahun ini adalah tafsir Ibn Kasir mengenai surat Al-Qadar 1-5 dari beberapa hadis lain yang mengatakan salah satunya Ibn Abbas sepupu Nabi Muhammad nah pertanyaan saya nih Pak Laila Tukadar itu kenapa tidak diketahui harinya yang pasti Pak walaupun sekarang kalian memperingati tanggal 17 Ramadhan menurut Bapak kenapa? bentar ya kami mengunyah dulu ya karena demikian lah yang meriter ya bahwa apa namanya tidak ditentukan secara pasti dan ada hikmah-hikmah di dalam hal itu Bapak tahu bahwa Laila Tukadar itu adalah sebuah mimpi Pak? Maksudnya seperti apa? ini adalah riwayat Ibn Abbas tadi yang mengatakan Al-Quran itu dipisahkan dari azikir atau laufu mahfuz diletakkan di Baitul Izzah kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Bapak secara tartil hadis riwayat hakim dalam Al-Mustadir volume 2 halaman 223 Ibnu Abisyaibah dalam Al-Mustadir volume 10 halaman 533 dan disahirkan oleh Az-Zahabi dan ini hadis yang Sokhe dan ulama sunni itu menerima turunnya turunnya Quran itu tidak ada saksinya siapapun kecuali Nabi Bapak yang diperlihatkan dalam mimpi karena hal ini kapan tepatnya Laylatul Qadar tidaklah diketahui ini adalah salah satu hadis yang mengatakan Laylatul Qadar adalah mimpi daripada Muhammad hadis sahih muslim nomor 1995 ini adalah hadis dari Abu Said Al-Qudri radiyallahu'ahu kemudian ini dia bertanya saya itu maksudnya yang menceritakan ini ya Abu Salamah Abu Salamah datang kepada Abu Said Al-Qudri kemudian dia tanya apakah Anda pernah mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasallam menyebutkan mengenai Laylatul Qadar kemudian Abu Said Al-Qudri ini menjawab ya kami pernah melakukan itikaf bersama Rasulullah pada sepuluh awal pertengahan Ramadhan dan ketika kami keluar pada pagi hari ke-20 Nabi Anda berkotbah seseraya berkata sesungguhnya aku telah bermimpi diperlihatkan padaku Laylatul Qadar namun aku lupa atau dibuat lupa maka carilah pada sepuluh malam terakhir Ramadhan yakni pada setiap malam ganjil dan sungguh di dalam mimpiku aku bersujud di air yang lembab maka siapa yang melakukan itikaf bersama Rasulullah ini adalah Sayyih Muslim 1995 saya tunjukkan hadis lainnya ini Sayyih Muslim 1994 menyatakan hal yang sama bahwa Nabi Bapak bermimpi aku bermimpi melihat Laylatul Qadar di malam ganjil yang pada pagi harinya aku sujud di tanah yang basah ini adalah hadis sahih Al-Bukhari 1895 Nabi Bapak di dalam khutbahnya pada hari ke-20 bulan Ramadhan mungkin ini ya Nabi Bapak berkata sungguh aku diperlihatkan di dalam mimpi tentang Laylatul Qadar namun aku dilupakan waktunya yang pasti maka carilah pada sepuluh malam akhir dan pada malam yang ganjil sungguh aku melihat di dalam mimpi bahwa aku sujud di atas tanah dan air yang pecek maka orang-orang kembali ke masjid pada saat itu ternyata turun hujan katanya sehingga dikatakan Nabi Anda hidung dan dahinya itu kena anak dan air yang becek ini ini hadis sahih lainnya Pak ini hadis saya Al-Bukhari 1877 menceritakan hal yang sama semua di dalam mimpi saya kasih dulu bukti-buktinya ya maksudnya gini dari semua ini poin yang Bu Sofiatul ingin bangun itu aku kasih poinnya aku kasih poinnya sabar-sabar ya tinggal beberapa slide lagi tunggu aku melihat di dalam mimpi jadi ini mimpi ya Pak ya satu lagi ini adalah hadis Abu Daud 1174 sama Pak aku telah melihat dalam mimpiku namun aku lupa dan lupanya kadang-kadang karena apa sih Pak karena ada dua orang yang berantem nih dikeritakan nih ini adalah hadis saya muslim 1167 sama nih dari Abu Said Al-Qudri lagi ketika Nabi Bapak mau mengatakan wahai manusia Laylatul Kadar dinyatakan kepadaku dan aku keluar untuk memberitahu kamu tentang hal itu ketika itu ada dua orang datang berkelahi satu sama lain dan ada setan bersama mereka jadi saya lupa akan hal itu jadi carilah di 10 malam terakhir Ramadan nah sekarang hadis lainnya Pak saya Al-Bukhari 1883 sama nih ceritanya aku datang untuk memberitahukan kalian tentang waktu terjadinya Laylatul Kadar namun si Fulan dan si Fulan maksudnya ada dua orang menyanggah aku berantem nih sehingga kepastian waktunya diangkat jadi dia lupa gara-gara ada orang berantem dua orang di depan dia namun semoga kejadian ini menjadi kebaikan buat kalian maka carilah pada malam yang ke-9 ke-7 dan ke-5 ini adalah saya Al-Bukhari 1883 kitab sholat tarawih kitab lainnya juga sama yang menyatakan bahwa beliau jadi lupa nih karena ada dua orang yang berantem di depan dia tadinya dia masih tahu kapan nah ini poin saya slide ini adalah poin saya Pak klaim-klaim Islam mengenai pewahyuan itu berbeda dengan Al-Kitab Pak Al-Kitab tidak pernah menyatakan ada kitab yang didiktikan bahwa diturunkan secara partil atau didiktikan kemudian diturunkan sebuah buku jadi pewahyuan di dalam Al-Kitab tidaklah sama tadi Edo sudah menjelaskan Al-Kitab itu dihembusi atau diilhami oleh roh kudus ketika menulis jadi bukan didiktikan bukan Musa suruh duduk kemudian Tuhan berkata sekarang kamu tulis ya tidak begitu Pak nah poin saya adalah Pak mengapa ya pewahyuan ini pertama saya kasih tahu Bapak ini satu-satunya ditulis oleh jari tangan Allah adalah 10 perintah Allah yang Bapak kenal dengan The Ten Commandments ini berbeda Pak dengan turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai dimana seluruh bangsa Israel menyaksikan peristiwa Musa membawa dua loh batu yang ditulis oleh jari Allah dan pada waktu itu muka Musa bercahaya sehingga orang Israel takut memandang wajah Musa Musa harus menyelubungi mukanya dengan kain Bapak bisa baca di keluaran 20 dan keluaran 34 peristiwa turunnya 10 perintah Allah yang Bapak kenal dengan nama turunnya Taurot ini dirayakan sebagai hari raya Safuot dan diperingati tiap tanggal 6 shifan biasanya orang jauh di memperingatinya dua hari 6-8 shifan tahun ini kayaknya jatuh bulan Juni tanggal 4-6 Juni di dalam perjanjian baru Pak hari raya Safuot ini adalah hari raya Pentecostal yaitu turunnya roh kudus atas gerejanya 50 hari setelah Pasca ini adalah pengenapan janji Tuhan di Yirmiah 31 ayat 31-33 Tuhan mengatakan bahwa dia akan membuat satu perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda bukan seperti perjanjian dengan mereka yaitu melalui hukum Taurat aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku jadi Safuot di perjanjian baru merupakan pengenapan janji Tuhan di Yirmiah 31 ayat 31-33 dan merupakan pengenapan di Yol 2 yaitu pencurahan roh kudus dimana dikatakan roh kudus akan turun ke atas semua manusia kalau Bapak baca di kisah Rasul 2 dimana roh kudus pada hari raya Pentecostal atau hari raya Safuot ini 120 orang murid Yesus itu dipenuhi oleh roh kudus dalam bentuk lidah-lidah api lalu mereka berbahasa bahasa baru mereka penuh dengan roh kudus dan pada saat itulah roh kudus menuliskan Taurat bukan lagi di batu seperti pada zaman Musa tetapi di dalam loh-loh hati manusia maka Rasul Paulus mengatakan demikian Pak di 2 Korintus 3 ayat 6 dialah Yesus yang membuat kami menjadi membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru a new coven yang dijanjikan di Iremia 31 ayat 31 tadi nubuatan Nabi Iremia yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan jadi Bapak tahu ya ceritanya kenapa Rasul Paulus di 2 Korintus 3 ayat 6 ini bisa menulis demikian pada waktu hukum Taurat ini diturunkan yang mereka peringati sebagai hari raya Safwad oleh orang Yahudi pada waktu itu Harun membuat lembu emas Pak bukan orang Samaria kalau di dalam Quran Bapak kan orang Samiri yang membuat lembu emas kalau di dalam Alkitab kami Nabi Harun Pak Imam Harun sudah azan mungkin ya nanti saya bisa lanjutkan lagi ya Pak ya setelah azan nanti saya mau menanyakan mengenai turunnya Wahyu ya Pak kepada Nabi Bapak dan bagaimana Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Bapak silahkan sholat Pak iya kalau untuk hal-hal yang hal-hal detail-detail seperti itu bisa menanyakan kepada para ahli ada video pernah kami kirim ke PEDO bisa tanyakan ke orang tersebut salah satunya mungkin PEDO bisa kalau dia masuk dia bisa masuk ke CIA menjadi arah sumber kami beliau tidak ya mereka punya channel sendiri dan di channelnya itu ada sesi bisa kita menelpon di AWH bisa nanti mungkin disitu bisa akan oke saya menanyakan kelanjutan daripada Wahyu Musa kepada Muhammad ya selamat sholat Pak Sumarlin mungkin Bu Sofi bisa diteruskan aja Bu tentang bagaimana sih turunnya Wahyu Allah itu kepada bangsa bangsa eh kepada bangsa Israel oke aku terusin aja ya gak apa-apa ya gak ada narasumber dari Islam jadi ini yang membuat kita bertanya-tanya kenapa nature daripada turunnya pewahyuan ini berbeda dengan Alkitab makanya tadi dikatakan mereka gak tau Laila Tukadar ketika Al-Quran ini turun gak ada saksi dan Muhammad melihatnya dalam mimpi ini berbeda dengan nature turunnya Taurat kepada Musa seluruh bangsa menyaksikannya dan diperingati sebagai hari raya Saffut sampai sekarang diperingati tiap tanggal 6 Shifan dan di gereja Kristen hari raya ini kita kan gak perlu lagi kita udah hidup di dalam perjanjian baru maka kita hidup di dalam Pentecostal yang baru ya ada yang mau tanya kayaknya silahkan ya silahkan Pak Beno oh salah pencet oke ya setahu saya sih memang wahyu alat itu kalau pas turun ya itu ada banyak yang menyaksikan ya contoh kayak Musa itu kan turunnya 10 perintah itu dia bangsa saya itu menyaksikan bagaimana wajah Musa seperti itu kan ya 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 that's my point istilahnya ada perjumpaan dengan dengan Allah gitu dan itu nyata gitu ya betul betul contohnya seperti Yesus misalnya ketika Sang Firman ini turun menjadi manusia itu ada banyak kesaksian pertama dari Yahya Pembaptis sendiri ya kan kesaksian dari Yahya Pembaptis Yahya Pembaptis mengatakan wah kamu melihat roh kudus turun atas seseorang dialah orang yang kupilih makanya ketika roh kudus turun atas Yesus Yahya Pembaptis atau Yahya Pembaptis langsung tahu oh inilah anak domba yang dipilih makanya Yohannes mengatakan pada mulanya saya kok gak kenal dia ragu-ragu juga gitu Yohannes ini kamu bener gak sih yang dijanjikan ya makanya dia menyuruh muridnya datang sama Yesus kamu gak sih yang dijanjikan itu Mesias yang dijanjikan itu karena dari kelahirannya Yohannes Pembaptis itu dia sudah dinubuatkan sebagai pembuka jalan dia sudah dinubuatkan sebagai pembuka jalan bagi Tuhan itu sendiri bagi kedatangan Tuhan jadi kemudian kalau kita lihat di apa Matius 17 di Mount of Transfiguration Markus 6 dimana dikatakan Yesus berubah-ubah dan Tuhan itu tiga kali menyatakan inilah anakku yang kok kasih dengarkanlah dia jadi ketika Sang Firman itu kasih karunia dan kebenaran itu datang di dalam nama Yesus itu kesaksiannya banyak dan banyak orang mendengar itu makanya Rasul-Rasul mengatakan kami ini saksi ketika ada suara dari surga yang menyatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya dan dengarkan dia bisa-bisa ngerti ini supaya orang Kristen gak tertipu ya dengan hal-hal seperti ini nah kemudian Quran ini juga mengklaim bahwa dia itu didiktekan dan ini bukanlah nature pewahyuan daripada Alkitab kita gak ada Alkitab yang didiktekan ketika Tuhan berkata tuliskanlah Firman itu dalam kitab itu tidak didiktekan terserah kamu cara nulisnya gimana jadi di dalam Alkitab kita ada 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 perkataan-perkataan seperti ini Tuhan menyuruh Nabi-Nabi itu dia mengatakan ini tuliskanlah Firman itu dalam kitab tapi itu bukan didiktekan jadi Nabi-Nabi itu mengalami pengalaman rohani dia melihat mungkin mendapatkan penglihatan atau mendapatkan pewahyuan dia dengar suara Tuhan dan sebagainya mereka itu yang menyusun sendiri gitu loh mereka yang cerita sendiri oh aku nih cerita aku dengerin ini tapi bukan didiktekan dan ini didiktekan ini bukanlah klaim Alkitab tapi lihat ini ini adalah klaim Quran Al-Qiyamah 75-18 jangan menggerakkan lisanmu Wahai Nabi untuk membaca Al-Quran saat Wahyu itu turun agar kamu bisa menghapalnya dengan cepat karena kamu khawatir ia akan terlewatkan darimu sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu kemudian kami membacakannya dengan lisanmu kapan kamu berkehendak bila Rasul kami Jibril membacakannya kepadamu maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah kemudian bacalah sebagaimana dia membacakannya kepadamu kemudian kamilah yang akan menjelaskan apa yang muskil bagimu pemahamannya dari makna-makna dan hukumnya ini adalah klaim Quran tentang Wahyu yaitu didiktekan dan hal ini berbeda dengan definisi pewahyam di dalam Alkitab tidak ada Nabi yang menulis Alkitab yang didiktekan mereka menulis apa yang mereka saksikan dari perspektif manusia dan menuliskan apa yang Tuhan firmankan maka bagi kita catatan kaki itu bukanlah sesuatu yang tabu contoh keluaran 3-4 dimana diceritakan Musa mati dan setelah Musa mati ada beberapa ayat yang dituliskan tujuh ayat mengenai kematian Musa ini kan gak mungkin Musa yang nulis itu adalah catatan tambahan yang dituliskan oleh para penulis kitab taurat pada waktu itu jadi bagi kita catatan selipan catatan tambahan ini yang kita temukan misalnya kayak di Death Scroll kita menemukan ada dua versi kita Yirmiah versi pendek dan versi panjang mereka pegang dua-duanya ini resmi itu karena bagi kita orang Israel itu pun menulis kitab taurat itu juga kalau gak salah ada hitungannya dan itu sangat teliti banget dan catatan kaki bukan sesuatu yang tabu jadi setelah aku mempelajari bagaimana alkitab kita direkonstruksi atau dikanonisasi catatan kaki itu gak masalah buat kita justru menambah pengertian pembacanya oh nama tempat itu sekarang disebut ini misalnya itu tambahan itu tambahan dan itu dari situ kita bisa ngecek ini kapan kira-kira ditulis misalnya pada jaman Abraham ada satu kota yang disebut kota dan itu dinamanya menurut cicitnya berarti ya cicitnya Abraham ya anaknya Yaakob pada waktu jaman Abraham nama kota itu bukan kota dan tapi ketika ditulis taurat itu ditulis disebutkan nama kota itu adalah kota dan disebutnya sekarang atau misalnya tempat itu disebut Gilgal misalnya di dalam di dalam kitab Yusua misalnya itu merupakan catatan tambahan ya Mesopotamia yang sekarang itu Iran ya Iran-Irak lah sekitar situ ya jadi satu-satunya yang ditulis oleh Allah adalah The Ten Commandments dikeluaran 32 ayat 16 jadi ini adalah tulisan Allah sendiri ditulis dengan jari Allah yang lainnya merupakan Ilham Teopanustos jadi roh Tuhan yang berbicara dengan perantaraanku kata Daud ini adalah alkitab mengenai Pauayun oke nature daripada Pauayun sudah berbeda disini ini yang tadi aku katakan Quran diturunkan dengan tartil jadi kalau orang Jawa itu ngomong kalau ngutang bayarnya kok ntar-ntil katanya tau gak bayarnya ntar-ntil barnya diangsur dicekil jadi dikatakan gini nih ini Al-Qurqan 25 ayat 32 sampai 33 setiap kali mereka datang kepadamu membuat suatu masalah kami selalu datangkan kepadamu kebenaran dan penasaran sebaik-baik maksudnya begini jadi ada masalah ayat turun ada masalah ayat turun dan dikatakan untuk memperteguh hatimu ya Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil nah terbayang gak ini kenapa Jibril harus bolak-balik dari langit pertama pada Muhammad untuk mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan Muhammad kalau ini ada di lau mahfuz dan untuk kekal masa Quran ini terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan Muhammad kalau Muhammad terpengaruh sesuatu diambilin ayatnya emang sangat berbeda banget ya pengwayuhannya antara akitab ini yang harus kita pelajari dan kita buka nah karena klaim di 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 inilah dan di dalam Quran dikatakan kami lah yang menjaga Quran ya maka menjadi berbeda dengan alkitab kita alkitab kita boleh ada perbedaan-perbedaan manuskrit misalnya perbedaan-perbedaan teks itu sesuatu yang wajar untungnya memang kita gak pernah gak pernah mengklaim apa sempurna ya kita mengakui memang ada beberapa versi ya kan tapi gak berubah makna kan ya tapi tidak berubah maknaan betul hanya 1% yang kita harus ngecek dan kita harus cek and recek yang berpengaruh kepada makna yang bilang ada agama atau ajaran tertentu yang bilang tidak tidak berbeda sampai titik koma gitu kan ya untungnya kita gak sampai kayak begitu ya ini karena mereka jadi kita harus cek dong mereka kan mengatakan tidak berubah sampai titik komanya dan alkitab itu palsu karena ditulis oleh manusia ini yang kita buktikan itu maksudnya apa ya dibilang kekal dari kekal itu firman Tuhan yang di dalam Al-Quran itu berarti kan dari jutaan tahun sebelum dituliskan apa gak gitu betul jadi tapi kok tapi kok keluarnya waktu Muhammad dapat masalah ketemu masalah jadi jutaan tahun yang lalu udah dirancang hal itu atau gimana ya kalau dia nanti bakal ngambil budak bakal nyuri namanya namanya kitab yang tertulis pasti ada keterlibatan manusia dalam hal itu gitu dan tidak ada manusia yang sempurna nah lalu kalau andai kata memang seperti itu kemudian kitab-kitab yang sebelumnya itu kalau memang diturunkan dari alat ya apa jutaan tahun yang lalu udah dirancang bahwa kitab itu akan kalau dikatakan dipalsukan oleh manusia seolah-olah boleh dirusak jadi perkataan Tuhan bisa di dan wahyunya jadi berubah apa gak apa gak gitu ya kan jadi kayak kayak apa gimana coba kalau menurut aku begini karena mereka itu percaya juga bahwa ada kitab taurat yang diturunkan kepada Musa ada kitab injil yang diturunkan kepada Isa dan ada kitab zabur yang diturunkan kepada Daud gitu kan iya nah jadikan kalau andai kata Quran kekal itu karena dia adalah firman Tuhan dan sifatnya apa sifatnya itu adalah bukan ciptaan berarti yang injil dan taurat yang dikatakan sebelumnya diturunkan itu pasti juga harusnya begitu dong kok bisa jadi gimana ya aku gak gak bisa ngutarain coba gimana tuh maksudnya jadi itu kok kayak firman yang wahyu yang dua itu bisa dirusak oleh manusia kemudian kalau iya iya kalau andai kata kalau andai kata segala sesuatu udah tahu halo putus-putus bu suaranya halo ya kalau andai kata segala sesuatunya itu udah dari jauh sebelum diturunkan berarti sudah aja satu yang sempurna yang diberikan langsung kepada manusia begitu kan ya kok aku gak ngerti cara ngomongnya gimana tuh jadi ada melihat adakah kesinambungan tentang keselamatan dari Yahudi agama Yahudi sampai ke Kristen tentu ada kesinambungan begitu ya begitu sampai ke yang Al-Quran kan beda banget gitu kan ya nah itu dia tuh yang saya pikir tadi yang aku tanya dimana hari raya Safod di dalam Quran dimana hari raya Safod apakah Islam mengenal hari raya Safod ini karena di dalam Kristen kita kenal tujuh perayaan itu Pasca ya kan Pasca hari raya buah sulung hari raya kebangkitan Tuhan hari raya Pentecost atau Safod ini ada kesinambungan walaupun maknanya berbeda karena kita sudah di perjanjian yang baru tapi di Islam gak ada ini sama sekali nih and that is my point ini tadi kalau Pak Pras menanyakan ya bahwa di dalam Islam konsepnya kitab itu diturunkan berarti aku mau nanya kitab Torah Zabur dan Injil itu diturunkan maksudnya didiktik berarti artinya sama dong bener gak ya itu didiktikan ya kan diturunkan juga bertahap ntar until juga maksudnya beda nah aku mau nanya konsepnya bagaimana kan ada bilang disempurnakan kan ada bilang disempurnakan kalau gak salah ya bener gak lalu kalau itu sebenar-benar dari yang lalu kan jadi kayak Sandiwara atau gak tau deh jadi lucu kan ya perkataan Tuhan disempurnakan firman Tuhan yang kekal disempurnakan tetapi semuanya ada dari sebelumnya dan kata disempurnakan itu sendiri seolah-olah Tuhannya belajar dari sebuah kesalahan lalu dibikin sesuatu yang lebih sempurna yang tadinya belum sempurna gitu kan ya apa kan jadi agak kayak gimana ya gak masuk di pemikiran gitu coba-coba disimpulkan deh Bu Sofi aku gak bisa nyimpulinnya aku cuma sedang memikir aku juga tidak bisa menyimpulkan aku hanya ingin menanyakan karena konsep mereka diturunkan itu oke ini konsep diturunkannya Quran lalu aku mau nanya konsep diturunkannya Taurat Zabud dan Injil itu seperti apa dan mereka mengatakan ini dalam bahasa Arab bahasa Arab bahasanya surga katanya Allah berbahasa Arab ya bahkan beberapa orang muslim mengatakan Taurat Zabud dan Injil diturunkan dalam bahasa Arab kemudian diterjemahin sama Musa nah kalau Musa gak bisa bahasa Arab bagaimana caranya dia menerjemahkan lagi pula dia kan kalau dia bilang diterjemahin kan dia Nabi Tuhan kalau yang itu boleh diterjemahin kok ini gak boleh diterjemahin jadi Allah kita soalnya diterjemahin dalam bahasa Arab kemudian diterjemahin sama Musa bahasa Ibrani Allahnya berubah-berubah jadi Allahnya menyempurnahkan Allahnya begini tapi bersifat kekal maksud saya itu ada sesuatu yang kayak gak pemikirannya itu gak ada sesuatu yang aneh nih visi ada sesuatu yang mencurigakan disini ya pemikirannya harus kalau sesuatu kayak orang pinter atau apa kan harus memikirnya itu secara perfect sempurna dari awal gitu kan ya tersusun dan sangat sinkron dan memiliki sebuah apa itu namanya jalur gitu ya kalau ini kan seperti kalau andai kata itu seperti itu jadi kayak apa ya kacau ya putus-putus kemudiannya kemudian cara pengwahyuan daripada yang ada pun seperti tadi di ngomong beda banget gitu seperti ada inkonsistensi ya inkonsistensi dan tidak nyambung lalu yang di jaman dulu itu nabi-nabi ngomongnya Tuhan berbicara kepada mereka tetapi yang ini semuanya dari makhluk roh yang mengatakan bahwa dia adalah Jibril Tuhan yang gak pernah nomol makanya saya waktu baca saya pikir loh saya itu cari-cari dimana Tuhan ngomong dimana Tuhan ngomong kemudian saya tanya loh kok semuanya cuma makhluk roh yang bicara sama dia dan semuanya itu jadi Allah katanya makhluk roh sedangkan kalau kita baca di Alkitab kan gak ada ada sesekali malaikat tetapi yang lain itu adalah Allah yang berbicara langsung dan pada waktu cara bicaranya juga beda kalau di perjanjian lama itu adalah Allah berfirman berfirmanlah Allah kemudian Allahnya langsung ngomong aku kalau disini jadi kami jadi sifat pembicaraannya beda banget gitu kemudian kalau dibaca juga cara ngomongnya itu kan kita kayak Ibu Sofi ngomong Bu Anerges ngomong itu kan ada ciri-cirinya ya tiap kali ngomong tuh maupun topiknya beda-beda kan ada dia punya alur pembicaraannya oh ini ini Sofi yang ngomong nih sekalipun kita gak itu andai kata kita baca tulisannya pun kalau kita sering baca tulisan kita tahu ini tulisan Sofi tapi kalau ini saya baca kanan-kiri beda jauh banget seperti Allah yang berbeda saya bukan mengatakan saya di sini tidak dalam tahap menilai A atau B tetapi benar-benar sesuatu yang beda 100% beda gitu apa mau dikate begitu lah adanya apa mau dikate begitu adanya kemudian sifat dari alanya begitu kita baca itu kesannya ala yang di perjanjian lama maupun pernyataan Yesus itu dengan ala yang dinyatakan memiliki karakter dan sifat yang berbeda